selamat datang pemirsa bersama saya kali ini saya akan memberikan cara dan tip dan cara membuat tempe yang bagus dan benar pertama-tama pemirsa siapkan alat berupa mangkuk atau wadah seperti ini yang kedua adalah biji kedelai yang bagus dan berkualitas para pemirsa datangkan dulu biji kedelai sampai 1 kg saya timbang dulu kurang oke pemirsa kita ambil satu jantung yaitu kedelai dalam ukuran 1 kg kedelai ini akan kita rebus atau kita cuci dulu sampai bersih kita buang kotorannya dan setelah itu kita rebus sampai airnya oke pemirsa kita lihat sebentar ya pemirsa pemirsa berbilai akan kita cuci sampai bersih biarkan air larut seperti ini biar semua sampah dan kotorannya mengambang kita sisihkan kita buang kotorannya kita bilas dengan air yang bersih setelah itu pemirsa kedelai yang sudah dilebut kedelai yang sudah dicuci bersih akan kita masak sampai airnya mendidih oke pemirsa kita lihat sedangnya setelah kunci kedelai kita cuci bersih kita masukkan kunci kedelai ke dalam wadah panci atau alat untuk memasak minci kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam panci akan kita masak sampai waktu kurang lebih 12 sampai 15 menit oke kita masak lihat tunggu sampai airnya mendidih setelah airnya mendidih dan keluar busa seperti ini matikan kompor dan angkat rebusan kedelai setelah itu diamkan atau rendam sampai 12 jam atau 24 jam hingga hasilnya seperti ini matikan dulu kompor diamkan rebusan kedelai sampai 12 jam atau 24 jam setelah itu tutup rapat biar hasil kedelai bisa mengembang dan bagus dan ini adalah hasil rendaman dan rebusan kemarin caranya adalah kita taruh dalam wadah kita kupas dengan cara menucat seperti ini sampai kulit kedelai terlupas cara ini adalah cara yang paling sederhana yang kita lakukan untuk membuat buji coba dan cara membuat timpe secara manual dan sederhana hasilnya sangat bagus secara lebih hasilnya seperti ini sampai kulit kedelai terkelompas semuanya selamat Setelah kulit bedelai terkelupas, kita cuci bedelai. Dan kita buang. Terkelup air yang kotor serta kulitnya. Bilas lagi biji bedelai sampai bersih. Usahakan biji bedelai sampai bersih seperti ini. Setelah itu, tuangkan ke dalam beset. Beset seperti ini ya. Kita tiriskan. Sampai habis. Setelah itu, masukkan ke dalam panci. Taruh air. Setelah proses ini, bedelai akan kita masak kembali selama kurang lebih 10 menit. Agar semua kuman yang terkandung di dalam bedelai bisa mati. Oke, kita masak dulu. Taruh kedelai di atas kompor. Nyalakan kompor. Tunggu sampai air mendidih. Yaitu kurang lebih waktu 10 menit. Oke. Setelah air rebusan kedelai mendidih. Matikan kompor. Dan tiriskan. Setelah itu, tiriskan. Tunggu sampai air. 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 Tunggu sampai air menetes habis Dan siapkan tampak atau wadah Untuk mengeringkan hasil Rasakan kerilai Siapkan tampak Beserta alat pengaduk yang terbuat daripada kayu Dan tuangkan pepusat kedelai ke dalam tampak Tipiskan pepusat kedelai Agar hasil kedelai Bisa kering dan tunggu untuk diberi pagi Jika sudah kering Hasil daripada penirisan kedelai Pilih Pagi jenis Atau jagung dan lain sebagainya Satu kilo kedelai Dapat ditambahkan dengan Ragi berukuran Satu gram Atau seperempat daripada Sendok Umbu Kita satukan dulu Proses pengadukan Itu memakan waktu antara Lima sampai Satu gram Jika sudah selesai mengatur Kedelai Kedelai Sudah siap untuk dijadikan tempe Kita siapkan plastik Dengan ukuran besar Atau Ukuran setengah Atau yang paling kecil sekali Kita pilih Kita pilih plastik yang paling kecil Masukkan Kedelai Kedalam plastik Setelah itu Kita ikat Kedalam 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 Hasil Kedelai yang sudah dimasukkan Dengan plastik Kita simpan selama 35 jam Sehingga Sehingga Menjadi Kedalam 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 Kedalam